Iya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media, mereka, partner, semua support system dari Sajian, Mewakili Malaui, dan Masako Walauis. Saya perkenalkan, Sajian adalah penerbangan site-site sebelumnya ya, di mana ada Sajian Nado dan Sajian Chris Glewitt YSGD menyajikan makanan-makanan usah tara. yang memiliki target atau memiliki target untuk menjaga ke bencana-bencana karena produk-produk yang dibuat oleh Mbak Audi dan Masikologi menggunakan teknologi yang bisa mempermanjal masa produk, masa open-produk, sehingga mampu untuk mencengkup negara-negara atau lebih jauh dari masa sepanjang lama. Oke, dan kenapa seri yang pertama adalah Winangkabo? Mbak Audi, Mbak Audi jelasin, kenapa pilih yang pertama adalah Winangkabo series? Karena rendah, makanan terakhir di dunia. Setuju! Setuju kan? Setuju dong. Iya kan? Jadi memang ada rendah, saya juga ada Yedepa Ladur, dan itu ada Padu Ladurijo. Ya, kita pilih ya. Karena memang, based on ego, biasanya kalau lagi shoot di luar negeri, barang-barang dengan temen-temennya gitu, mereka akan melalui masing-masing ada Indonesia yang potentik. Karena di luar negeri, walaupun ada, tapi rasanya gak sama. Gitu, jadi dengan kita bikin sajian lalu ini, supaya temen-temen yang di luar negeri, atau di luar kota juga bisa tambahin ya. Gitu, dan sangat-sangat gampang banget gitu. Di partnership-nya, dan di bawah kemana-mana juga packaging-nya juga oke. Apalagi dengan sajian info-nya. Jadi, ini sudah aman dan bisa bertahan. Cukup luar negeri untuk luar negeri. Tanpa pengawet. Itu! Tanpa pengawet. Kemudian. Tanpa MSG. Ya, ini memang aman banget. Dan memang, kita juga masaknya langsung ya, Yedep ya. Jadi, bukan fabric yang pakai mesin gitu. Oke, jadi memang dibuat pada saat ada orderan, dan memang tidak sok terlalu banyak untuk selalu disajikan fresh. Dan memang kita untuk sekarang ini, kita bikinnya dari Minangkabel Guru. Jadi, nanti kita tanya lagi sama temen-temen, gitu. Packing dari daerah mana lagi gitu ya. Berarti bakal bauin cooling Indonesia, buat menjadi asap-asap capacity. Insya Allah. Packingnya juga, Indonesia itu kan kaya ya. Dan banyak banget rempah, makanan segala macet. Jadi, kadang ada orang yang pengen makan itu, tapi kayaknya emang kan dari daerah sana, kayak gitu. Beda, gimana rasanya gitu rasanya. Jadi, kita mencoba untuk membuat sesuatu yang mengganti, untuk bisa dicorek sama semuanya. Biar nggak kangen, kalau lagi LTE, gitu sih. Tadi kan pada umumunik nih kan. Kan lagi, bener-bener, bener-bener. Oleh orang ini aja, jangan lupa bisa dibeli di sini. Nah, kalau misalkan, tadi kan tentang si sajian wadudnya. Sekarang saya berkisah dulu sebentar sajiannya si Iko Walis. Freeze Dried Fruit. Mas Iko, kenapa memilih sajian ini? Kenapa memilih sajian ini? Cuan. 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 Kalau nggak cuan, kita kasih nggak lebih mudah di bawah. Tapi kenapa sih? Reason-nya, reason-nya. Ini apa ya? Bisa doang makanan astronot ya, Miriam. Ini kan buah-buahan. Makanan sehat, yang bisa doang-alang diet. Buah apa aja, bisa kita, apa ya? Kerikan, sampai ngelola aja. Dan bisa dipakan. Tapan aja. Dan seperti kayak makanan snack gitu kan. Tapi kalau misalkan buah itu buat dikeringkan, itu tidak menghilangkan rasa. Itu buah gitu. Vitaminnya. Vitaminnya, tetap. Tetap sama. Semua prosesnya sangat... Gizinya, gilangnya, kandungannya. Iya. Dan nggak membuang sedikitpun untuk kandungan dari buah. Cuman bedanya ini dry. Keren. Tapi kalau kita balik lagi untuk isiran-isiran air biasa, itu balik lagi bilang buah hasilnya. Oh, ini yang hasil buktikan bersama. Ini gilangnya. Mas Iko. Ini gilangnya untuk proyek film ke depan ya. Ini gilangnya untuk proyek film ke depan ya. Ini gilangnya. Iya. Siapa tau sih? Siapa tau? Mungkin. Mungkin ya. Ini tuh tadi kan. Nanti mau nanti keluar angkasa nih. Kayaknya langsung jadi brand utama yang muncul ada. Sajian X-Troys. Seru atau kayaknya seru? Nah, kalau misalkan ngomongin soal produknya. Iya. Minta resepnya. Ini resep dari siapa sebenarnya? Atau mungkin ada resep dari loading. Atau turunan dari leluhur mana. Itu akhirnya di bawah ya. Ini kita akan integration. Ini kita akan integration. Kemudian dijadikan salah satu yang. Ini lah. Si sambal. Buat itu sambal. Melalui nanti ada rendang. Ada paru. Kemudian yang lainnya. Ini adalah turunan dari malam. Iya. Kalau untuk resep tadi kita mencari seoptim mungkin gitu ya. Tetapi tentunya bisa dinikmati oleh lidah semua masyarakat gitu ya. Apalagi tujuan dari Mbak Audi sama Mas Eko ini adalah ekspor gitu ya. Ingin menggampai diaspora-diaspora yang ada di luar negeri. Iya kan. Dibet banget mau masak rendang. Aduh. Aduh. Kamu makan magis. Di luar negeri gak ada ya. Gak ada ya. Gak ada ya. Dukung yang makan magis. Pas lagi syuting gitu kan. Susah gitu. Jadi Mbak Audi maunya memang berkolaborasi bersama pelaku-pelaku kuliner daerah. Untuk FKM atau biasa kita. Bila champion lokal. Nah untuk minang labau saya di sini. Mbak Audi memilih Mas Ade Surianto. Mas Ade. Mas Ade belum bangun ya kan. Mas Ade belum bangun ya kan. Mas Ade ini juga yang dipilih oleh Gordon Ramsey. Waktu Gordon Ramsey datang ke Pintas Abang. Aduh. Di balik seorang yang berdunan. Sini ada, 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 ada di luar biasa. Mas Ade. Mas Ade. Satu. Yang berbeda. Dari sajian Lado nanti di rasa-rasanya. Yang autentik apa? Tapi bisa tetap di tarik membayang orang kira-kira apa? Kalau dari kami. Ketika diberi pertanyaan sama Mbak Audi. Terus membantu menerima produk MADU. Mas Ade yang MADU ini adalah. Kita tetap bisa mencangkau palet indah dari market yang kita tuju. Misalnya seperti kita pengen ngasih sensasi orang-orang yang luar biasa. Misalnya seperti Mas Iko yang tadi syuting. Tetap bisa perang-relepung tanpa datang gitu. Jadi rasa autentik tersebut kita padu dengan tidak terlalu. Apa namanya? Seromas. Ya pasti bisa diterima oleh lidah siapapun. Kan keadaan dalam. Kalau misalnya keadaan ada pedas segala macem. Nah ini memang kita usahakan sesuai dan bisa diterima oleh semua orang lain. Terima kasih. Tunggu abis makrim di Jawa. Mas bisa diterima oleh? Susah. Oke baik-baik. Terima kasih. Nama dan medianya mas? Saya juga dari orang-orang bos.com. Masa lagi dan.